hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam selamat malam dimanapun anda berat dah hari ini kita kembali Hai apikon Alontara edisi 18 Hai dengan Hai guna sumber kita pada malam hari ini ada Ibu Irma Nurul Fatima dan Ibu Febrian ini ya Hai tapi sebelum itu saya memulai saya lebih dahulu akan membacakan profil Hai eh keduanya yang pertama Ibu Ibu Irma Nurul Fatima jadi beliau adalah seorang kepala sekolah dan juga adalah guru seni rupa beliau adalah orang kepala sekolah kemudian pengalamannya beliau memperoleh Google Certificate educator kemudian earth messaging educator nasional geografi educator kemudian ibu diandri ini KSTM IB beliau adalah seorang guru juga kemudian Hai telah apa namanya ya memperoleh Master of International Business Manas University Australia Australia Bachelor of Civil Engineering November Institute of Technology Surabaya kemudian Diploma official London teacher training college Google certificate educator National Geographic certificate educator virtual coordinator training bag tiga Hai penghargaannya yaitu pada januari 2019 Hai januari 2019 this educational award finalis 2019 bulan Juli 2019 winner of this video lesson di estimal stasi ameo if in mathematics Jakarta Indonesia bulan September 2019 outstanding lesson plan Google ekspamasing educator Indonesia September 2016 Google innovator e-16 Singapore itulah profil singkat dari kedua darah sumber kita pada malam hari ini dan yang akan memandu sebagai host saya sendiri itu Hadi Waratama untuk mempertingkat waktu kepada narasun dengan format tepersilah sila ya makasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa suara saya terdengar jelas ya ya Bu jadi ini pengalaman saya dan Bu Andri melakukan integrasi lintas bidang studi ya ini saya sambil di jalan ya semoga bisa cepat sampai juga ya saya akan mulai materi kita malam ini senang sekali bergabung dengan teman-teman di seluruh penjuru Nusantara kami sebetulnya hanya ingin berbagi saja proyek yang pernah kami lakukan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya dengar jelas Bu Irma ya Oke Bu jadi ini pengalaman saya dan Bu Andri melakukan integrasi lintas bidang studi kita kaitkan antara teknologi seni dan matematika bisa next Bu Andri ya mengapa integrasi jadi sebetulnya penyelesaian sebuah permasalahan dalam kehidupan nyata itu biasanya tidak dilakukan dengan menerapkan ilmu pengetahuan secara terpisah tapi terintegrasi jadi contoh lah zaman dahulu tuh Plato itu dia juga memikirkan penciptaan alam semesta di waktu yang sama dia juga juga memikirkan hukum-hukum kemudian juga belajar kesenian jadi jarang sekali kita ketemui ilmuwan pada zaman dahulu itu mempelajari satu ilmu pengetahuan secara terpisah jadi itulah yang menjadikan kita pembelajar seumur hidup sebetulnya karena ilmu pengetahuan itu kita pelajari secara utuh tidak terpisah-pisah jadi seperti puzzle ya yang tidak akan utuh jika seluruh bagian-bagiannya terpisah dan tidak menyatu sehingga dengan adanya integrasi lintas bidang studi siswa akan terbiasa untuk melihat keterkaitan suatu ilmu dengan yang lain untuk menyelesaikan permasalahan dan berkarya di masa yang akan datang bisa next bu oke wujud integrasinya sebetulnya yang kami lakukan ini di steam ya steam science technology engineering art dan matematik kenapa kami tambahkan art memang art itu adalah menurut saya adalah juga yang mengikat seni teknologi engineering dan matematik itu karena di art kita menghadirkan unsur keindahan dan unsur kebermakenaannya itu jadi sebetulnya steam itu teknologi itu bisa meminta siswa untuk dapat merempati pada kehidupan di sekitarnya dan mampu memberikan solusi dari sebuah permasalahan sehingga teknologi tidak berdiri sendiri tapi mampu memecahkan permasalahan kehidupan bisa next lagi bu oke jadi tujuannya kita itu pertama meningkatkan rasa empati empati dulu baru yang lain itu yang kita tekankan ke anak-anak jadi bukan teknologi semata-mata menggunakan teknologi saja tapi diawali dengan empati dulu apa sih empatinya kita ke masyarakat atau ke orang di sekitar kita dari situ kita coba pocahkan permasalahan jadi memberikan pembelajaran yang bermakna dimana siswa melihat bahwa setiap konsep dan teori bisa digunakan untuk memecahkan masalah jadi bukan materinya dulu tapi bisa memecahkan masalahnya lalu menanamkan persepsi bahwa seru mata pelajaran yang diajarkan di sekolah saling berkaitan dan memiliki peranan yang unik dalam kehidupan lalu menjalin keterdekatan siswa dengan pembelajaran dengan mengakui dan menghargai kontribusi ide tenaga dan ilmu yang mereka berikan serta mengembangkan kompetensi abad 21 di berbagai perspektif jadi dengan membuka berbagai perspektif ini dalam lingkup lokal regional dan global kita bisa melihat materi pelajaran kita kalau dikaitkan dengan isu yang regional, lokal maupun global itu bagaimana keterkaitannya sehingga anak-anak kita bisa melihat bahwa oh ilmu yang aku pelajari itu bisa memecahkan permasalahan dunia malah oke ini proyek integrasi yang pertama yaitu matematika untuk lingkungan oke jadi di teknologinya kita mengoptimalkan aplikasi TinkerCAD untuk membuat desain tong sampah dan figura lipisan nah di bidang seninya kita memberikan panduan referensi bentuk tong sampah dan figura lipisan yang tidak biasa jadi awalnya yang kita lakukan ini di proyek matematika dulu kemudian nanti terkait dengan seni dan teknologi matematikanya kita melakukan analisis masalah lingkungan membuat memecahan masalah membuat tong sampah dan mengaplikasikan konsep bangun ruang serta mengukur alat dan bahan jadi di seninya pertama kali itu begini di matematika kita lakukan analisis dulu sebetulnya apa sih yang lingkungan kita perlukan nah kita melakukan studi analisis dulu ternyata setelah kita lihat banyaknya sampah plastik di sekitar kita kita baru menyadari bahwa kita kurang nih tong sampah untuk menampung sampah yang berbeda nah itu kita lihat boleh slide sebelumnya yang tadi kita analisis jadi kita jalan-jalan di sekitar lingkungan kita kita lihat banyak banget sampah plastik dan masih mencampur antara plastik dan sampah yang lain nah ini anak-anak kita mengumpulkan sampah setelah itu kita lakukan proses analisis di pelajaran matematika oh jadi ternyata kurangnya tong sampah kemudian kita juga banyak memajang barang-barang tuh yang kita taruh begitu saja lukisan lukisan-lukisan banyak cuma gak ada tempat untuk memajang lukisannya sehingga bisa lebih rapi nah itu juga salah satu pun kesalah nah setelah kita menemukan permasalahannya kita coba nih membuat nah di matematika babnya tuh lagi bab pengukuran jadi mengukur dan membuat tong sampah jadi Bu Andri tuh menyediakan dua pipa paralon seukuran 4 meter nah Bu Andri memberikan tugas gimana caranya kalian buat tong sampah dari pipa ini dan tidak boleh lebih dari ukurannya gitu sehingga mereka kemudian melakukan sketsa nah dengan saya mereka diskusi bagaimana sih bentuk tong sampah yang tidak biasa gitu ya yang unik kemudian setelah mengukur mereka juga konsultasi juga ke saya gimana desainnya setelah itu saya kenalkan project yang namanya Tinkercad program sorry program Tinkercad Tinkercad ini program yang web-based teman-teman bisa akses itu melalui Tinkercad.com kita kayak diajari bentuk 3 dimensi secara sederhana ya 3D modeling ini mudah sekali dilakukan anak-anak sehingga mereka bisa membayangkan bentuk tong sampah itu XYZ nya oke next Bu Andri nah ini proses yang mereka lakukan jadi mereka betul-betul memotong sendiri pipa paralon kebetulan ini fotonya yang membuat figura ya memotong pipa paralon dan secara kelompok secara berkelompok merakitnya kemudian mendirikannya ada juga yang contoh tong sampahnya ini yang pembuatan tong sampah ada bahannya cuma pipa paralon tadi sama taut nyamuk nah ini coba kita lihat bentuknya kan unik kan ya biasanya kan kalau tong sampah cuma kotak gitu saja tapi ini mereka bisa buat yang letter S dan bisa berdiri setelah tong sampahnya jadi mereka menyerah terimakan kepada bagian umum untuk diletakkan di titik-titik tertentu di sekolah sehingga menambah jumlah tong sampah yang ada di sekolah sehingga mereka merasakan betul bahwa matematika yang mereka pelajari itu pengukuran dimensi itu akhirnya betul-betul bisa terpakai di sekolah dan memucapkan problem kurangnya tong sampah oke nah proyek yang kedua ini proyek integrasi membuat origami kemasan ya jadi di matematikanya kita menerapkan konsep jaring-jaring bangun ruang tiga dimensi nah di seninya kita memahami konsep kemasan yang terbentuk dari origami terus teknologinya pengemasan ini mengoptimalkan jaring-jaring benda tiga dimensi untuk membuat kemasan yang menarik jadi apa disini memang saya kenalkan jaring-jaring kubus atau jaring-jaring prisma itu bisa buat apa saja sih oh ternyata bisa buat kemasan packaging packaging makanan atau packaging permen gitu yang lucu-lucu nah mereka coba tuh buat dengan waktu itu template maker nama websitenya template maker.nl jadi websitenya itu bisa kita sesuaikan tinggi saya namakan lid ya lid atau lidah yang tepat mereka bisa menempelkan kemasan itu merakit kemasan mereka membayangkan oh kalau prisma itu dibuka seperti ini ya nah itu bisa kita print template dua dimensinya kemudian kita rakit jadi mereka nge-print gambar nih gambar jadinya seperti ini terus mereka nge-print jaring-jaringnya dan kemudian memperlihatkan kemasannya nah ini setelah mereka faham nih jaring-jaring itu seperti ini mereka coba ngikutin tutorial di youtube cara membuat origami kemasan jadi ujungnya setelah memahami pembuatan origami kemasan mereka mengajarkan ke adek-adek kelas di sekolah lain bagaimana cara membuat origami kemasan integrasinya bu Andri maaf saya udah sampai rumah nih mungkin diambil alibu Andri dulu sebentar ya oke siap Bu suara saya bisa terdengar Bapak Ibu siap oke siap baik Bapak Ibu perkenalkan nama saya Febri Andrini biasa dipanggil dengan teacher Andri malam ini menemani Ibu Irma untuk berbagi kepada Bapak Ibu dan guru dari seluruh penjuru nusraktara berkaitan dengan integrasi lintas bidang studi yang berkaitan dengan teknologi seni dan matematika kenapa kami terutama saya dan Bu Irma itu sering sekali mengadakan kolaborasi karena kami ingin membuka membuka persepsi bahwa orang seni itu nggak bisa matematika atau orang matematika itu nggak bisa seni gitu jadi kenapa akhirnya kita berusaha untuk bisa mengkombinasikan kedua hal yang istilahnya ujung dengan ujung ini yang otak katanya otak kiri dengan otak kanan ini supaya bisa terintegrasi menjadi sesuatu yang bagus nah tadi sudah Ibu Irma jelaskan ada dua proyek ya jadi ada proyek integrasi apa penggunaan matematika sebagai penyelesaian masalah lingkungan dan kemudian yang kedua tadi origami untuk kemasan nah disini proyek yang kita gunakan itu tidak selalu berbasis teknologi atau menggunakan komputer tapi kalau pun kita punya komputer atau peralatan teknologi di sekolah tidak ada salahnya juga jika dioptimalkan nah yang akan saya terangkan ini jadi pada saat itu kami memiliki apa sebuah konsep di mana siswa bisa mengaplikasikan konsep matematika untuk membuat sesuatu yang indah nah disini ini kami mencoba dengan materi dari materi transformasi menganalisa bayangan transformasi pada bangun datar dan membentuk desain motif batik tradisional kebetulan pada saat itu di pelajaran teacher Irma sedang mempelajari tekstil jadi mempelajari desain motif batik tradisional dengan kaedah budaya lokal teknologinya disini ada dua jadi pertama menggunakan teknologi apa TIK mengoptimalkan aplikasi GeoGebra untuk membuat desain motif batik kemudian dari motif batik yang sudah dibuat dari GeoGebra itu nanti akan diproduksi menggunakan teknologi membuat batik dengan cantik nah ini kita tahapan integrasinya jadi di matematika itu mereka mempelajari dulu konsep transformasi bidang datarnya dan dilanjutkan berlatih mempelajari fitur-fitur aplikasi GeoGebra untuk membuatnya gitu ya nah kemudian di seninya mereka belajar konsep dasar motif batik tradisional membentuk motif yang sederhana kemudian dibentuk membuat bentuk dasarnya dan dilanjutkan dengan mendesain motif dengan aplikasi GeoGebra sampai ke memproduksi di atas kain di atas kain yang untuk batiknya nah seperti ini jadi misal siswa ingin membentuk sebuah membuat sebuah yang kita tahu batik itu bentuknya pasti sedikit rumit ya nah kira-kira gimana caranya membuat motif yang rumit itu tapi dengan menggabungkan dua atau lebih bentuk dua dimensi kayak misal disini bentuk persegi dan bentuk lingkaran kira-kira nanti dia bisa jadi seperti apa ya nah ternyata dia bisa jadi seperti ini kemudian nah ini adalah dua contoh motif yang dibuat oleh siswa jadi mereka dengan konsep translasi konsep refleksi konsep rotasi itu mereka bisa membuat bentuk yang seperti ini gitu ya luar biasa sekali jadi kami aja waktu itu pada saat ini mereka benar-benar hasil kreasi mereka sendiri jadi kami hanya memberikan perintah dasar saja waktu itu saya hanya berikan ini caranya kalau membuat refleksi ini caranya untuk membuat translasi dan segala macamnya tapi bentuk dan apa yang mereka inginkan bisa mereka gunakan sendiri jadi nah kemudian ini pada saat mereka membentuk motif pendukung atau yang disebut dengan isen-isen digabungkan dengan Adobe Photoshop jadi tadi gambar yang dari GeoGebra digabungkan dengan Adobe Photoshop atau CorelDRAW dan aksinya bisa menjadi seperti ini dan akhirnya mentransfer pola batik tadi ke kain batik dan akhirnya mereka bisa membuat kain batik sendiri nah proyek berikutnya juga berkaitan dengan GeoGebra ini adalah String Art String Art itu Geometrics String Art itu memahami pembentukan kurva dari pergeseran garis lurus dan mengaplikasikan gradient dengan persamaan garis gitu ya dengan dikombinasikan dengan transformasi refleksi mengoptimalkan aplikasi GeoGebra untuk membuat desain String Art nah ini contohnya String Art itu seperti ini jadi dengan memberikan titik-titik tertentu kemudian kita menarik String atau benang sehingga akhirnya bisa membentuk bentuk yang seperti ini jadi jarak harus konstan dengan menghasilkan bentuk kurva nah bagaimana caranya ini kita kaitkan dengan matematika jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang disini ada yang guru matematika pasti paham ya tentang konsep garis lurus dan konsep garis lurus apa istilahnya slope intercept form Y sama dengan Mx plus C ya kan nah hanya saja pada saat kita menggambar di GeoGebra itu kita mengasih domain domain itu X nya mau dari berapa sampai berapa sehingga akhirnya terbentuk seperti ini dan pada saat nanti kita membuat persamaan-persamaan sehingga akhirnya bisa terbentuk seperti ini membuat desain String Art di GeoGebra nah ini adalah contoh-contoh proyek yang apa yang sudah kita pernah berikan begitu mungkin Pak Adi penjelasannya silahkan mungkin nanti dari teman-teman jika ada pertanyaan baik terima kasih atas eh komparannya saya lihat tadi sudah ada yang ini yang ingin bertanya yang sudah raise hand ada Freddy dan Daripah ya siap Daripah Ilma silahkan Bapak atau Ibu Dari Halo atau Halo Silahkan bertanya Saya ingin bertanya langsung Dengan narasumber kita Malam hari ini Adi kalau belum siap Kalau dimatikan dulu pindah ke yang lain aja dulu Itu banyak yang bertanya Atau saya ke Pak Prady dulu Ya dimatikan dulu yang tadi Ya oke Pak Prady Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Bu Untuk pemaparan materinya dari Bu Irma Nurul Untuk integrasi lintas bidang studi teknologi Seni dan matematika Yang mau saya tanyakan Ini kalau Muridnya SD itu gimana Bu ya Cara penerapannya karena yang saya lihat tadi Kok ada photoshop Nah ini Apakah tidak terlalu sulit seperti itu Bu Terima kasih Baik Apa Saya langsung jawab Pak Adi Silahkan langsung aja Iya Mohon maaf sebelumnya Karena kami memang kan tarafnya SMP Tapi saya coba untuk jawab Untuk SD ya Untuk SD ya Tingkatan SD Apa Saya tadi sampaikan bahwa Teknologi disini bukan berarti harus memakai komputer Tetapi bagaimana caranya kita bisa menarik konsep matematika dan seni itu Ke dalam sebuah kegiatan Nah sekarang misal kita mau ambil materi SD matematika tentang apa Misal tentang Tentang pecahan mungkin Nah dari pecahan itu kira-kira bisa enggak dibuat motif mitik misal Dengan pecahan Misal satu bidang lingkaran dibagi empat atau lima terus kemudian dipecah sehingga akhirnya bisa menjadi bunga seperti itu Nah teknologinya tidak perlu harus memakai komputer Karena yang dimaksud dengan teknologi disini adalah cara yang memudahkan kita untuk berkegiatan Sehingga apapun bisa Bisa dengan apa Bisa dengan hanya sketchbook biasa Bisa dengan alat apa Hanya dengan jangka mungkin Anak sekarang itu kan agak susah ya Kalau pakai jangka Jangka is the best way untuk menggambar Kalau menurut saya di bidang matematika dan seni Mungkin Bu Irma ada tambahan Bu Irma sudah masuk belum ya Oh belum sepertinya Begitu Oh sudah Bu Ya mungkin Bu Irma ada tambahan Bu Dari origaminya mungkin biasanya origami banyak juga ya Bu ya untuk SD Ya ya banyak dari origami untuk SD ya Jadi gini Pak Kalau SD itu kan tahapannya memang kita mulai dari yang konkret Harus kita pahami kalau anak-anak SD itu akan lebih mudah membayangkan kalau ada visualisasinya gitu Sehingga misalnya konsep pecahan kita bisa mulai dari melipat origami dibagi empat Kemudian dilipat lagi jadi segitiga Kemudian dibalik lagi dilipat jadi segitiga yang kecil Seperti itu Sebetulnya sudah menggunakan konsep integrasi seni sama matematika Lalu juga kalau teknologinya benar kata Bu Andri bisa pakai jangka Bisa pakai alat untuk mempermudah menggambar sesuatu Nah kita coba sering-sering ngobrol juga Pak Misalnya Bapak guru matematika ngobrol dengan guru keseniannya Ini kalau kita buat irisan apa ya yang bisa kita integrasikan gitu Karena awalnya pun saya sama Bu Andri itu masing-masing sendiri-sendiri Kemudian ketika kita saling melihat nih Saya berkunjung ke kelasnya Bu Andri, Bu Andri berkunjung ke kelasnya saya Kita jadi terbayang Oh ya ini kalau dikaitkan di pelajaran saya ini bisa masuk ke topik ini Saya begitu ke Bu Andri, Bu Andri juga begitu ke saya Jadi kita saling bertanya gitu Kayak misalnya Batik GeoGebra itu saya nanya pertama GeoGebra ini bisa buat apa saja Misalnya bisa buat memindahkan gitu Translasi, oke berarti bisa dong buat batik gitu Jadinya proyek itu nggak serta-merta ada Cuma kita ngobrol dulu Kemudian bisa nggak ya ini buat ini Terus kita ibaratnya ngulik sama-sama ya Kita nyoba gitu Sampai kita ketemu titik ketemunya Jadi mulai dari yang mudah-mudah aja sih Pak Intinya memberikan visualisasi ke anak Terima kasih Bu Untuk integrasi antara teknologis ini dan matematika ini Saya kebetulan guru matematika SMP dan Terapa namanya Biasa menggunakan GeoGebra Tapi kemudian Masalah integrasinya dengan mata pelajaran lain yang belum kebuka Belum kebuka inspirasinya bagaimana Setelah Ibu Irma dan Ibu Febri Kemudian 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 Terbuka banyak inspirasi yang luar biasa yang mungkin ke depannya yang bisa kami gunakan di sekolah Cuma pada saat yang tadi Apa namanya itu yang website Template origami Kira-kira bagaimana yang template.nl itu mungkin bisa ditunjukkan kira-kira perintah ya fitur-fitur dasarnya sehingga ini karena kalau yang 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 3D dengan GeoGebra mungkin itu bisa di eksplore tapi yang saya belum tahu sama sekali tentang template.nl nya itu Ibu Boendre ya Boleh lagi diормasi Di komputer sementara ya Saya exit ini dulu Website yang siapa Bu? Template Template maker.nl Kalau tidak salah Oh pakai endulik Oh iya ini Oh template maker.nl Iya Template maker.nl Nah ini Pak Oke Jadi disini nanti Nah ini kayak tadi yang disampaikan Sama Bu Irma, disini ya Bu Untuk ganti dimensi ya Ya tinggal di Klik saja disitu dimensinya diganti Terus kita bisa Download PDF-nya Iya gitu Pak Jadi dari gambar ini Kemudian di print Iya betul Dari gambar ini Di print PDF-nya Terus nanti anak-anak membuat Berdasarkan Yang di print itu Pak Oke Gitu, iya Nah jadi kayak misal Ini kan bentuknya cukup rumit ya Seperti ini Kayak diamond Kadang kalau kita minta mereka untuk membuat sendiri Agak susah gitu Nah ini kebetulan sudah ada template-nya Nah paling nanti Nah ini apalagi ada yang bentuknya Apa Bintang yang apa Seperti ini Ini kan cukup lumayan gitu ya Nah ini juga Seperti ini Jadi tinggal disini Nanti tinggal diganti dimensinya saja Pak Nah kayak gini Oke Dimensi-dimensinya gitu Berarti ini bisa Dinyambung lagi Kalau yang Yang 3D tadi Ini kebetulan kalau untuk seni Di Seni grafis juga bisa Pak Jadi dari seni rupa yang manual Abis itu Bapak bisa kerjasama juga Sama guru IT Kalau gak salah ini materi ini ya Bu Irma Tentang Iya Tentang apa Ini bikin Origami kemasan Jadi kemasan yang ramah lingkungan Sebetulnya Pak Jadi kita bisa pakai kertas bekas gitu Untuk buat kemasan Iya Juga Sama IT Saya juga integrasi Jadi kalau di IT Mereka membuat desain kemasan Membuat desain Bisa bikin-bikin desain sendiri ya Di template maker ini Enggak kan nanti Bapak punya PDF-nya Iya Nah PDF itu nanti bisa dijadikan JPG juga Pak JPG-nya Nanti kalau ada JPG-nya Bapak bisa masukkan ke Photoshop Di desain tuh Misalnya Iya Di kamer atasnya boxnya gimana Jadi bisa nyambung ke kewirausahaan juga Ini nyambungnya bisa kemana Kemana-mana sih Kemana-mana Misalnya Adiwiata ya Iya betul Bisa banget Pak Oke Iya Terima kasih banyak Bu Irma Bu Febri Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ini ada satu lagi yang Paper Toys Bu Andri Kalau mau buka yang Dio Muffin Yang saya taruh di chat ya Dio Muffin Gimana Bu Saya taruh di chat Ibu tinggal di chat Baik Bu Baik Dio Muffin Iya Pak Iya kita boleh ke pertanyaan lain Pak Ini Dari Pak Tanisius Boko Silahkan Pak Tanisius Ini kalau nggak salah ada Template Paper Toys Halo Pak Tanisius Halo Iya selamat Halo Pak Tanisius Selamat malam Iya salam kenal ini Dengan Tanisius Dari NTT Ini saya tertarik sekali dengan Matur ini Ini kebetulan tadi Konsep Ini itu matematika, seni dan teknologi Ini kira-kira Apakah cuma matematika Atau kan apa pelajaran lain Kebetulan saya kan Guru Sisi Guru apa Pak Maaf Fisika Iya Apakah Pelajar Kira-kira bisa nggak Kalau Pelajaran selamat Matematika Misalkan fisika Mungkin seperti itu Fisika Iya Pak Iya Bisa Pak Oh fisika Iya Pak Baik Moga Bu Irma Iya Sebetulnya sih Pak Integrasi lintas Bidang studi ini Bisa Bidang studi Apapun Bisa Matematika Sama bahasa Indonesia Bisa Matematika Sama IPA Bisa Sama fisika Pun juga bisa Jadi Kalau Bapak Fisika Bapak Tahu nggak Kalau misalnya Penari Yang Penari Di Ice skating Itu Ice skating Itu Kalau Muter Itu kan Pakai Konsep Fisika Mereka Mau Muter Lebih cepat Kakinya Mereka Tarik Masuk Mereka Mau Puternya Lebih Lambat Kakinya Diluruskan Nah Itu Bisa kita Pakai Konsep Sederhana Menari Seperti itu Tapi Di atas Kursi Yang Muter Muter Itu Kursi Yang Ada Rodanya Jadi Kalau Kakinya Direntangkan Keluar Berarti Dia Bisa Lebih Lambat Kalau Ditarik Kedalam Berarti Dia Akan Lebih Cepat Nah Itu Bisa Integrasi Antara Musik Dan Fisika Malah Jadi Sebetulnya Banyak Konsep Fisika Misalnya Getaran Atau Apa Dikaitkan Dengan Matematika Itu Sangat Mungkin Dikaitkan Dengan Kesenian Juga Sangat Mungkin Karena Prinsipnya Gitar Fisika Juga Setahu Saya Mungkin Ini Bu Pak Kanisius Jadi Itu Projek Kita Yang Resio Membuat Alat Musik Tradisional Ya Itu Juga Bisa Alat Musik Jadi Kami Ada Projek Juga Cuma Memang Tidak Kami Tampilkan Disini Jadi Salah Satu Projek Kami Pada Saat Itu Adalah Bagaimana Mengkombinasikan Antara Teori Sound Suara Dengan Frekuensi Yang Berbeda-beda Termasuk Juga Perhitungan Sampai Dikaitkan Dengan Materi Perbandingan Di Matematika Karena Kita Melihat Bahwa Sebenarnya Tanganada Itu Mengikuti Perbandingan Tertentu Dan Ternyata Itu Berkaitan Dengan Frekuensi Suara Di Nada-nada Tertentu Nah Disitu Akhirnya Pada Saat Itu Kami Mencoba Meminta Siswa Untuk Membuat Alat Musik Nah Alat Musiknya Boleh Dari Bambu Boleh Dari Kayu Terserah Mereka Menggunakannya Dan Itu Termasuk Teknologi Jadi Jangan Dibayangkan Teknologi Itu Selalu Memakai Komputer Jadi Yang Kita Harus Istilahnya Yang Harus Kita Fikirkan Adalah Bagaimana Membuat Siswa Merekayasa Sesuatu Dengan Teknologi Baik Yang Sederhana Maupun Yang Komplikated Jadi Itu Yang Bisa Saya Sarankan Pak Kanisius Oke Terima kasih Banyak Atas Penjelasannya Mungkin Ini Motivasi Untuk Kami Coba Iya Siapa Oke Baik Pak Kanisius Terima Kasih Kemudian Ada Di Room Ini Saya Ada Yang Bertanya Ini Adakah Contoh RPP Katanya Contoh RPP Contoh RPP Ya Yang Lama Kali Ya Bu Bisa Tapi Panjang Sebentar Ini Yang Mana Oh Yang Oke Saya Mesti Cari-cari Dulu Ya Ibu Ngobrol Dulu Dek Nanti Sambil Saya Jadi Kalau Saya Boleh Ngobrol Sedikit Ini Pak Konsepnya Di Awal Memang Di Tahun Ajaran Baru Kita Kumpul Dulu Guru Bidang Studi Kita Rembukan Dulu Kamu Ada Materi Apa Aku Ada Materi Ini Saling Berbagi Materi Terus Kita Harus Memikirkan Betul Kira-kira Materi Ini Bisa Kita Kaitkan Dengan Apa Jadi Semakin Banyak Satu Materi Itu Bisa Terintegrasi Dengan Bidang Studi Semakin Bagus Betulnya Karena Anak Belajar Dari Banyak Sisi Nah Setelah Kita Ngobrol Materi Baru Habis Itu Kita Samakan Waktu Minggu Keberapa Kita Samakan Waktunya Setelah Samakan Waktu Baru Kita Caranya Dilakukan Bisa Seperti Ini Bisa Satu Projek Dinilai Dari Beberapa Bidang Studi Sekaligus Atau Itu Kayak Continue Jadi Di Matematika Belajar Dasar-dasar GeoGebra Setelah Itu Baru Lanjut Ke Projek Kesenian Membuat Batik Dengan GeoGebra Jadi Di Matematika Sudah Dapat Konsep GeoGebranya Dilanjutkan Ke Kesenian Dan IT Ini Punya Bu Andri Ini Yang Iya Tadi Bapak Mohon Maaf Ini Apa Kebetulan Kan Kita Baru Apa Punya Format RPP Terbaru Ya Dan Kebetulan Yang RPP Terbaru Itu Kami Baru Di Apa Istilahnya Bukan Kebetulan Bukan Di Projek Yang Ini Jadi Makanya Saya Tidak Bisa Menyajikan Ini Kebetulan Pake Format Yang Lama Jadi Apa Disini Yang Kita Lakukan Adalah Pada Saat Awal Nah Ini Tadi RPP Yang Tentang Jadi Tentang Bagaimana Kami Mengkaitkan Antara Matematika Musik Pelajaran Musik Fisika Dan Dalam hal ini Berarti IPA Kalau di SMP Dan Kemudian Dengan Teknologi Dan Rekayasa Ini sudah Termasuk Steam Jadi Awalnya Kami Menggunakan Engagingnya Dengan Menampilkan Youtube Video Introduction To Vitagorean Tuning Di Beberapa Kemudian Setelah Itu Kita Explore Apa Rasio Itu Apa Bagaimana Kita Menggunakan Rasio Kalau Kita Tidak Punya Rasio Itu Sebenarnya Apa Yang Terjadi Dan Kenapa Kok Bisa Timbul Rasio Itu Kita Bahas Dalam Proses Exploring Sehingga Akhirnya Kita Bisa Punya Sebuah Catatan Seperti Ini Nah Kemudian Nah Kemudian Apa Kita Juga Nah Pada Saat Ini Guru Kemudian Mencoba Untuk Menjelaskan Nah Disini Kebetulan Ada Pitagorean Tuning Itu Buah Rasio Yang Ditemukan Oleh Pitagoras Jadi Pitagoras Itu Bukan Hanya Menemukan Triple Pitagoras Menemukan Pitagorean Teorem Yang Untuk Segitiga Siku Siku Tapi Dia Menemukan Untuk Musik Dan Disini Interval Untuk Dari Satu Nada Ke Nada Lain Itu Sudah Di Ada Nah Disini Siswa Belajar Oh Ternyata Rasio Itu Dipakai Untuk Ini Nah Akhirnya Mereka Mencoba Untuk Mengecek Benar Gak Sih Seperti Ini Rasionya Gitu Ya Jadi Mereka Akhirnya Ini Mengukur Sendiri Pakai Marching Bell Ketulan Di Sekolah Kami Punyanya Marching Bell Nah Mungkin Kalau di Bapak Ibu Ada Silofon Atau Apa Bisa Dipakai Juga Nah Jadi Mereka Mengkalkulasi Berapa Panjang Setiap Batangnya Itu Dan Kemudian Melihat Rasionya Apakah Betul Sesuai Sama Yang Sudah Tadi Ditemukan Oleh Pitagoras Nah Kemudian Mereka Berusaha Untuk Membuat Sendiri Nah Ini Seperti Yang Bapak Ibu Lihat Di Sini Kita Tidak Menggunakan Teknologi Yang Maksudnya Yang Tidak Terlalu Ya Maksudnya Teknologi Sederhana Jadi Siswa Memotong Sampai Mengukur Terus Kemudian Memilih Sendiri Bahannya Dan Kalau Tidak Bunyi Gimana Ya Berarti Gimana Caranya Sampai Bunyi Nah Disini Jadi Kemudian Kalau Tidak Berhasil Kita Lihat Prosesnya Dan Bagaimana Mereka Istilahnya Problem Solving Pada Saat Ini Apa Yang Mereka Akan Lakukan Misal Ini Mereka Berusaha Untuk Membuat Seperti Windchime Tapi Dari Pipah Paralon Ternyata Pada Saat Dipakai Lu Kok Gak Kaya Itu Ya Tidak Tau Gimana Caranya Ayo Kita Coba Cari Gimana Kita Bisa Buat Ini Jadi Bunyi Nah Jadi Apa Disini Problem Solving Terlihat Aplikasi Dari Konsepnya Juga Ter Apa Juga Ter Apa Saya Bisa Dirasakan Oleh Siswa Gitu Ya Dan Akhirnya Kita Pada Akhirnya Siswa Bisa Mengevaluasi Sendiri Hasil Dari Pembelajarannya Seperti Apa Kurang Lebih Begitu RPP Oh Ya Sangat Jelas Sekali Bu RPP Iya Iya Gitu Pak Kemudian Ini Ada Yang Ingin Bertanya Juga Iya Pak Gimana Kalau Saya Kebetulan Guru Bahasa Inggris Kemarin Saya Ngajar Adanya Tentang Sain Di Kelas 10 Simka Bisa Anak-anak Untuk Menggunakan Apliksi Pada Smartphone Terus Saya lanjutkan Anak-anak Bisa Membuat Klien Secantik Mungkin Dengan Aplikasi Tanpa Dan Di Print Katanya Di Print Iya Baik Kemudian Dia Mengatakan Dia Bingung Katanya Dengan Incentrasikan Dengan Matematika Apa Bisa Oh Iya Gimana Bu Irma Enggak Ini Jadi Bahasa Inggris KD Tentang Sign Signage Tentang Signage Untuk Kelas 10 SMA Iya Signage Tentang Kelas 10 SMA Eh Sorry SMK Terus Menggunakan Aplikasi Clariscate Pada Smartphone Terus Dilanjutkan Bisa Membuat Sign Secantik Mungkin Dengan Aplikasi Kanpa Di Print Out Dan Ditempelkan Di Lingkung Tapi Saya Bingung Kalau Diintegrasikan Dengan Matematika Apa Bisa Oke Bu Irma ada Ide Kalau Saya Kalau Ini Kalau Ini Sebenarnya Itu Bu Yang Apa Pake Fibonacci Bukan sih Sebentar ya Saya cari dulu Fibonacci Bisa Bisa Jadi Gini Bu Kan Kalau Ibu Tau Fibonacci Fibonacci Itu kan Ada Konsep Fibonacci Jadi Dia Leonardo Dapizza Itu Menemukan Konsep Kalau Angka Sebelumnya Ditambah Angka Sesudahnya Jika Kita Tambahkan Terus Itu Bisa Rasionya Bisa Mendekati 1,618 Yang Dinamakan Golden Proportion Waktu Saya Pernah Buat Sahabu Andri Konsep Fibonacci Ini Jadi Kalau Dibuat Kayak Segi 4 Itu Dinamakan Golden Rectangle Atau Segi 4 Emas Dalam Artian Kalau Komposisi Pada Poster Itu Dibuat Dengan Perbandingan Itu Komposisinya Biasanya Bagus Fibonacci Fibonacci Seperti Itu Jadi Itu Salah Satu Konsep Yang Bisa Dikaitkan Ke Matematika Jadi Misalnya Saya Kasih Ilustrasi Fibonacci Ini Bukan Ya Betul Saya Berdasarkan 0 Tambah 1 Saya Tidak Punya Yang Oh Iya Yang 0 Tambah 1 Nah Jadi Pertama Kan Angka 0 Angka Awal Angka Awal Angka 0 0 Ditambah 1 Sama Dengan 1 1 Tambah 1 Sama Dengan 2 2 Tambah 1 Sama Dengan 3 3 Tambah 2 Sama Dengan 5 Dan Seterusnya Jadi Tambahkan Dengan Angka Sebelumnya Nah Kalau Kita Buat Spiral Dengan Bojur Sangkarnya Pertama 1 1 Kemudian 1 1 Dijajarkan Kan Menjadi 2 Nah Satunya Ditambah 2 Menjadi 3 Terus Kita Buat Bujur Sangkar 3 Kali 3 Terus 3 Tambah 2 Jadi 5 Kita Bujur Sangkar Lagi Habis 5 5 Tambah 3 8 Bujur Sangkar Lagi 5 Tambah 8 13 12 21 Kali 21 Terakhir Kalau Kita Tarik Spiral Dia Akan Berbentuk Seperti Kurva Nah Kurva Ini Sebenarnya Ada Di Alam Semesta Di Polanya Keong Kemudian Pola Spiral Bunga Matahari Nah Ini Juga Digunakan Para Desainer Untuk Meletakkan Komposisi Posternya Jadi Misalnya Di Kotak 2K 1 Kali 2 1 Itu Kita Letakkan Gambarnya Disitu Nanti Headline Tulisan Yang Besar Itu Di 13 Kali 13 Nanti 8 Kali 8 Ini Contoh Gambar Murid Kita Dia Pakai Fibonacci Jadi Propor Si Gambarnya Ditalok Di Kotak Yang 21 Kali 21 Kemudian Di Kotak Yang Lebih Kecil Lagi Dia Buat Tulisan Ini Sangat Mungkin Di Project Canva Jadi Sainagenya Pake Pola Fibonacci Gitu Kebetulan Saya Nulis Buku Seninya Matematika Bu Saya Explore Fibonacci Disitu Dan Saya Sangat Terkesan Dengan Konsep Ini Sebetulnya Karena Dipakai Di Dua Dunia Di Matematika Dipakai Dunia Arsitektur Itu Sangat Dipakai Kemudian Di Dunia Desainer Grafis Juga Dipakai Malah Tiga Dunia Desainer Grafis Di Arsitektur Di Matematika Itu Dipakai Ini Mungkin Bisa Ada Contohnya Jadi Kalau Ibu Browsing Fibonacci Poster Nah Ini Komposisi Komposisi Peletakan Gambar Komposisi Yang istilahnya Indah Dipandang Mata Gitu ya Bu Irma Ya Betul Jadi Sebetulnya Bentuk Yang bagus Itu Secara Kalau Misalnya Terukur Dengan Baik Itu Lebih Indah Lagi Sebetulnya Karena Allah Menciptakan Kita Dengan Pengukuran Pengukuran Ternyata Setelah Ditemukan Jadi Ini poster Poster Yang Pake Konsep Fibonacci Disitu Kita Lihat Komposisinya Dia Biasanya Disitu Atau Mungkin Bisa Di Browsing Grafik Design Fibonacci Gitu Oke Sebentar Bu Grafik Des Fibonacci Oke Nanti Kita Konsep Konsep Fibonacci Adakah Imagenya Nah Lihat Keren kan Gambar Kucingnya Dibuat Seperti Itu Semuanya Pake Konsep Spiraling Ini Gambar Banyak Banyak Konsep Dipakaikan Ini Untuk Buat Desain Desainnya Tapi Awalnya Dari itu Bujur Sangkar Satu Kali Satu Dijajarkan Kemudian Dijajarkan Dengan Dua Kali Dua Harus Ditambah Dari Tiga Kali Tiga Nah Itu Mulanya Dari Bentuk Ekor Kucing Itu Ini Jadi Kalau Untuk Materi Di Matematika Kalau Saya Faham Itu Memang Di SMK Mungkin Itu Mungkin Materi Matematikanya Sudah Cukup Rumit Tapi Kalau Kalau Untuk Kelas Puluh Menurut Saya Ke Materi SMP Misal Karena Di SMP Ini Saya Masukkan Masukkannya Itu Ke Materi Perpangkatan Pangkat Dan Akar Pangkat Jadi Ini Istilahnya Saya Memberikan Kepada Siswa Bahwa Tadi Dengan Square Dengan Persegi Perseginya Itu Mereka Sebenarnya Sedang Belajar Pangkat Dua Itu Itu Sih Halo Apa Sangat Jelas Banyak Kayaknya Kemudian Ada Lagi Yang Ingin Bertanya Ibu Secara Langsung Oke Siapa Iya Pak Terima 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 Konsepnya Sangat Baik Karena Sebagian Besar Kami Guru Berpikir Untuk Konsep STEM Hanya Khusus Untuk Matematika Jadi Tadi Saya Bingung Karena Kami Sempat Dapat Pelatihan Tentang Konsep Ini Tapi Sebagian Besar Juga Teman Teman Saya Kadang Bingung Apakah Kalau Terkhusus Kita Yang Guru Bahasa Misalnya Itu Agak Sulit Bagaimana Integrasinya Kemapel Mapel Yang Lain Tapi Dengan Penjelasan Ibu Tadi Saya Tangkap Terima Kasih Bu Oke Terima Kasih Bu Mariani Iya Sama Sama Pak Terima Mungkin Saya Boleh Tambahkan Sedikit Iya Mungkin Saya Bisa Tambahkan Sedikit Begini Ya Kalau Di kami Seni Itu Ada Macam Macam Jadi Language Itu Termasuk Seni Betul Oke Karena Seni Language Art Itu Ada Itu Jadi Apa Kalau Ibu Nanti Bisa Browsing Language Art Itu Bentuknya Seperti Apa Jadi Kalau Di kami Kebetulan Itu Guru Bahasanya Sudah Sering Berintegrasi Dengan Seni Dan Matematika Jadi Bahkan Kepelajar Sampai Sosial Ada Sering Jadi Language Itu Justru Yang Mengikat Bahkan Siswa Kemampuan Untuk Berkomunikasi Dan Berpresentasi Itu Seni Juga Sebenarnya Jadi Jangan Kalau Menurut Saya Jangan Apa Bisa Kita Explore Lebih Jauh Gitu Itu Sih Kalau Menurut Saya Gimana Bisa Menambah Itu Seni Language Itu Sebetulnya Part Of Art Jadi Kita Tidak Bisa Sebetulnya Tadi Ilmu Pengetahuan Itu Tidak Bisa Kita Lihat Sepotong Sepotong Jadi Dalam Sejarang Kita Bisa Melihat Ada Seni Di Dalamnya Ada Culture Terus Di Apa Namanya Di Language Sendiri Di Bahasa Itu kan Kita Mengenal Cara orang Berbicara Atau Dialek Orang Itu Suatu Kesenian Juga Puisi Suatu Kesenian Juga Sangat Mungkin Diintegrasikan Malah Kalau Menurut saya Iya Siap Karena Pada Dasarnya Ibu Kan Karena Pada Dasarnya Ketika Dibilang Itu STEM Kemudian Harus Ada Science Technology Art Dan Matematika Itu Apalagi Kami Yang Orang Bahasa Teman-teman Saya Misalnya PPKN Atau Misalnya Penja Sekadang Wah Enggak usahlah Karena Enggak Mungkin Terintegrate Dengan MAPE Lain Tapi Dengan Penjelasan Ibu Berdua Tadi Saya Paham Konsep Ini Nanti Saya Cari Tahu Lebih Mencala Ya Siap Bu Ini Mungkin Juga Kebetulan Kami Minggu Doping Insya Allah Itu Apa Kita Akan Ini Pertama Kali Kami Mencoba Untuk Kolaborasi Antara Penjaskes Atau Olahraga Dengan Sains Dan Matematika Kami akan Membuat BIP Test Jadi BIP Test Itu Salah satu Cara Untuk Mengetes Fitness Dari 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 Seorang Dari Anak Istilahnya Dari Kita Dari Anak Sehingga Akhirnya Insya Allah Nanti Ceritanya Gimana Mungkin Nanti Kapan-kapan Saya Bisa Bisa Punya Kita Kalau ada Sesi Seperti Ini Lagi Bisa Kita Sampaikan Jadi Apa Jangan Istilahnya Gini Kami Kalau di Kami Itu Kami Mengeksplore Seluas Mungkin Mana Yang Mungkin Bisa Kita Kolaborasikan Bahkan Apa Dengan Aplikasi Aplikasi Yang Ada Sekarang Itu Memungkinkan Sekali Bagi Semua Mata Pelajaran Untuk Berintegrasi Jadi Untuk Yang Bahasa PPKN Dan Segala Macamnya Itu Pasti Kalau Tidak Salah Mungkin Bu Ibra Bisa Cerita Yang Waktu Itu Bu Anak-anak Bikin Apa Itu Yang Sampul Buku Itu Bikin Buku Terus Kemudian Itu Kan Kolaborasinya Sama Agama Ya Kalau Nggak Salah Mungkin Bukan Bisa Cerita Sampul Buku Yang Ini Komik Bukan Bukan Yang Mereka Nge-print Buku Dengan Sampul Yang Diberbagi Terus Dikaitan Sama Service Learning Kan Itu Kaitannya Sama Agama Kalau Nggak Salah Jadi Gini Ceritanya Begini Waktu itu Saya Juga Baru Dapat Pelatihan Dari National Geography Service Learning Jadi National Geography Itu Bilang Service Learning Selama Ini Itu Salah Kaprah Kalau Kita Kita Ngasih Ke Orang Lain Kita Itu Berpikir Ya Sudah Kita Mau Ngasih Orang A Orang Harus Terima Dengan A Padahal Belum Tentu Sesuai Dengan Kebutuhan Jadi Saya Waktu itu Yang saya Lakukan Adalah Saya Gali Dulu Di Matam Pelajaran Agama Ada Materi Hormat Kepada Orang Tua Jadi Caranya Seperti Ini Waktu Itu Kita Bilang Yuk Siapa Orang Tua Yang Pengen Kalian Bantu Nah Terus Anak Anak Kan Kasih Banyak List Nah Salah Satu Anak Bilang Saya Pengen Membantu Pekerja Penggali Saluran Air Di Depan Margonda Mereka Kayaknya Makannya Kurang Kemudian Saya Bilang Kamu Yakin Mereka Butuh Bantuan Itu Nah Terus Mereka Bilang Begini Iya Kayaknya Itu Yang Mereka Butuhkan Teacher Terus Saya Bilang Coba Kamu Interview Interview Orang-orang Yang Di Luar Itu Apa Betul Kebetulannya Itu Nah Dengan Interview Itu Belajar Bahasa Jadi Bagaimana Cara Menginterview Orang Nah Setelah Di Interview Ditemukan Bahwa Kebetulannya Mereka Nggak Cuma Kurang Makan Tapi Kurang Minum Juga Nah Kita Undang Ahli Gizi Ke Sekolah Mereka Cerita Tentang Kalori Yang Dibutuhkan Orang Dewasa Itu Berapa Terus Saya Bilang Oke Kita Mau Belikan Makanan Nih Uangnya Dari Mana Terus Anak-anak Bilang Iya Gimana Caranya Ya Teacher Dapat Uang Terus Saya Bilang Gimana Kalau Kita Jual Buku Jadi Buku Itu Mereka Buat Sendiri Cover Dan Isi Bukunya Tapi Paket Teknik Buk Binding Jadi Yang Kita Menjahit Sendiri Bukunya Kita Buat Buku Sendiri Nah Ketika Mereka Buat Buku Itu Sampul Bukunya Itu Berasal Dari Motif Motif Yang Ada Di Seluruh Dunia Jadi Agar Bukunya Khas Itu Cover Bukunya Itu Saya Minta Mereka Ke Google My Maps Dan Mencari Motif Motif Di Seluruh Dunia Apa Yang Khusus Yang Unik Misalnya Di Jepang Ada Motif Sakura Nah Motif Motif Itu Mereka Tarok Di Canva Di Print Dijadikan Cover Bukunya Itu Dijilid Intinya Dijilid Setelah Itu Bukunya Dijual Uang Dibelikan Untuk Makanan Para Pekerja Pengguna Yang Di Luar Sekolah Jadi Sebetulnya Dalam Satu Projek Itu Mencakup Ada Agama Ada Bahasa Ada Seni Ada Sosial Karena Kita Belajar Peta 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 Di Seluruh Dunia Dan Motif Unik Apa Di Seluruh Dunia Jadi Itu Projek Sekitar Empat Minggu Tapi Menyentuh Banyak Bidang Studi Itu Siap Sangat Paham Sekali Bu Dengan Semua Penjelasan Artinya Intinya Guru Harus Rajin Berkolaborasi Sehingga Ada Konsep Yang Tertanam Dan Itu Bisa Diaplikasikan Pada Proses Pembelajaran Kan Bu Betul Betul Sekali Siap Paham Terima Kasih Sangat Bu Sangat Terpuaskan Bu Dengan Jawabannya Menambah Segali Wawasan Terima Kasih Bu Ada Pertanyaan Ada Pertanyaan Juga Ini Mungkin Orang Komputer Dari Luar Negeri Ada Ibu Suki Rahsia Silahkan Sasop Paham Itu Berarti Rajin Harus Guru Yang Rajin Nita Nita Saya Pemateri Ini Masuk Bangan Kayaknya Am Yang Di RPL Jadi Bikin Projek Sama Sama Tapi RPL Mas Cari Uang Terima kasih Pak Bu Irma Dan Bu Pebi Saya Tertarik Sekali Dengan Materi Ini Saya Disini Di Bagian SD Sedangkan Kalau Integrate Untuk SMP Tapi Kalau Di SD Namanya Tematik Tematik Sudah Integrate Dari Beberapa Pelajaran Setuju Berarti Bisa Diterapkan Di SD Hanya Ini Sepertinya Tadi Kelas Teknologinya Sudah Sangih Untuk Yang SMP Kalau Untuk Diterapkan Di SD Berarti Saya Harus Mencari Lagi Tadi Kayak Apa Template Kemudian Fibonasi Dan Yang Terakhir Apa Itu Bisa Enggak Materi Materi Itu Saya Dapatkan Contohnya Dari Materi Yang Ibu Berikan Oke Bu Irma Mungkin Gimana Contoh Materi Contoh Websitenya Apa Materinya Tadi Tadi Kalau Tadi SMP Ya Betul Antara Matematika Bahasa Indonesia Dan Teknik Ada Enggak Yang Lebih Simple Lebih Simple Oke Lebih Simple Ya Kalau Untuk SD Ibu Mungkin Yang Bisa Bahas Yang Bukunya Ibu Mungkin Ada 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 Sebentar Sebentar Iya Ada Sebentar Silahkan Jadi Memang Saya Kebetulan Nulis Buku Seninya Matematika Bu Untuk Level SD Banyak Projek 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 Disitu Ada Contoh Projek 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 Sibu Tapi Memang Tidak ada Bahasa Bahasanya Disana Jadi Lebih Banyak Cuma Matematika Dan Seni Pak 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 Diaktifkan Mic Dulu Yang Lain Oke Sudah Siap Halo Mungkin Ini Ada Satu Ada Satu Contoh Projek Coba Saya Ini Saya Pernah Kasih Projek Siswa Kita Itu Tentang Kirigami Oh Iya Kirigami Itu Oke Kirigami Itu Adalah Seni Menggunting Ibu Jadi Seni Menggunting Tapi Kirigaminya Saya Pakainya Bukan yang Terlalu Terlalu Apa Terlalu rumit Saya Ambilnya Kirigami Snowflake Ibu Bisa Pakai Projek Ini Untuk SD Kemarin Juga Jadi Gimana Bu Irma Jadi Misalnya Kirigami Ini Saya Tulis Juga Di Buku Saya Cara Buat Seperti Apa Jadi Ibu Bisa Buat Juga Kemudian Nanti Kalau Mau Dikaitkan Dengan Bahasa Bisa Dikaitkan Dengan Storytelling Sebetulnya Jadi Kalau Di Matematika Itu Tentang Simetri Putar Simetri Lipat Di Kesenian Membelajar Kirigami Di Bahasa Bisa Buat Storytelling Anak-anak Jadi Ini Kan Memang Gini Bu Kalau Apa Pada Saat Kita Membuat Kirigami Itu Kalau Melipatnya Itu Harus Persis Ya Bu Irma Melipatnya Itu Kan Harus Persis Jadi Memang Kadang Kalau Siswa Yang Motorik Belum Terbentuk Itu Nanti Agak Bengkok Terus Nanti Nggak Pas Nggak Simetris Seperti Itu Nah Tapi Jadi Ini Yang Saya Lakukan Dengan Kirigami Ini Begitu Siswa Sudah Membuka Kertasnya Nanti Akan Terbentuk Sebuah Apa Bentuk Seperti Bentuk Seperti Salju Begini Terus Nanti Ditempelkan Di Tengah Tengah Ini Saya Pakai Waktu Itu Milimeter Blok Saya Taruh Persis Di Tengah Tengah Terus Kemudian Saya Minta Siswa Mencari Dari Bentuk Luarnya Itu Yang Berpasangan Yang Bercermin Satu sama Lain Jadi Disitu Mereka Belajar Translasi Belajar Koordinat Belajar Apa Sekaligus Kita melatih Motorik Mereka Saya kan Faham Kalau Di SD Ada pelajaran Tentang Koordinat Terus Kemudian Ada pelajaran Tentang Pencerminan Atau Saya Mencerminan Sudah Ada Atau Belum Walaupun Belum Ini Juga Bisa Menambah Wawasan Juga Buat Mereka Caranya Mudah Kok Nanti Ibu Tinggal Lihat Di Youtube Cari Kirigami Snowflakes Nah Itu Nanti Ada Banyak Cara-caranya Di Situ Itu Bu Ini Bisa Dipakai Untuk Apa Saya Coba Cari Punya Anak Saya Ada Nggak Contohnya Mungkin Bu Irma Masih Masih Monitor Bu Irma Halo Bu Irma Halo Ya Mungkin Bisa Dilanjut Dulu Pak Nanti Coba Saya Cari Dulu Ini Mencari Mencari Projek-projek Lama Ini Agak Susah Sebentar Ada Nggak Ya Ini Dia Sebentar Tapi Nggak Terlalu Jelas Ya Mohon Maaf Sebelumnya Nah Ini Jadi Bentuk-bentuk Origami Saya Tadi Kirigami Snowflakes Jadi Dibentuk Seperti Ini Nah Ditaruh Persis Di Tengah-tengah Kita Di Tengah-tengah Apa Milimeter Blok Terus Nanti Anak Memberi Koordinat Ini Kalau Mungkin Bapak Ibu Agak Bisa Terlihat Jelas Ya Jadi Ada Koordinat Koordinat Yang Bisa Kita Gabung Gabung Apa Mereka Belajar Koordinat Sekaligus Pencerbinan Sekaligus Dengan Kirigami Snowflake Itu Pak Mungkin Yang Bisa Dipakai Untuk SD Bagaimana Ibu Tuti Dengan Jawabannya Dari Ibu Halo Sepertinya Ibunya Apa Ini ya Mungkin Bisa Dilanjutkan Dulu Pak Adi Disini Ada Pertanyaan Melalui Chat Apakah Bisa Steam Masuk Bahasa Indonesia Dan Bagaimana Tadi Kayaknya Sudah 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 Baik Bagaimana Dengan Peserta Yang Lain Apakah Ada Yang Ingin Ada Yang Ingin Bertanya Ke Naras Pember Kita Halo Ya Pak Gimana Saya lihat dulu Pertanyaannya Bu Ya Siapa Ada Tadi yang Bertanya Apakah GeoGebra Itu Gratis Apakah GeoGebra Itu Gratis Gratis Ya Gratis 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 Ini Mereka Mereka Juga Ada Yang Bisa Apa Di Websitenya Itu Mereka Ada Link Yang Untuk Bisa Di Download Pak Software Itu Jadi Bisa Di Download Ke Ini Ke Mana Itu Namanya Ke Komputer Jadi Tidak Perlu Online Pun Bisa Gitu Gitu Si Pak Iya Ini Kalau Mau materi Untuk Malam Ini Bisa Di bit.ly Slash Lontara 18 Tapi L L besar Ini Langsung Kesini Oke Bagaimana Dengan Resepta Yang Lain Apakah Ada Pasti Ada Yang Ingin Bertanya Lerah Sumber Kita Sampai Jam Berapa Ya Pak Ini Biasanya 21 Ibu Oh Masih Ada 30 Menit Lagi Iya Iya Kurang 30 Menit Lagi Siap Siap Silahkan Bapak Ibu Jika Ada Yang Bertanya Mungkin Semampu Kami Ini Sebenarnya Salah Satu Cara Kami Untuk Bagaimana Kita Membawa Pengalaman Kedalam Kelas Karena Bagaimanapun Saat ini Dengan Merdeka Belajar Itu Kita Harus Betul-betul Membawa Pengalaman Kedalam Kelas Jadi Jangan Sampai Hanya Apa Istilahnya Kita Memakai Pengajaran Yang Yang Biasa Saja Gitu Ini Juga Salah Satu Cara Kita Untuk Mewujudkan Merdeka Belajar Itu Apalagi Kalau Sekarang Nanti Kan Akan Ada Istilahnya Kalau Ingin Membuat Portofolio Gitu Nah Ini Dengan Adanya Projek-projek Seperti Ini Portofolio Jadi Semakin Terbentuk Siswa Yang Bagus Itu Mereka Akan Lebih Termotivasi Untuk Bisa Berkarya Baik Ibu Andre Saya Pernah Yang Pertanya Dari Pak Silahkan Terima kasih Pak Andre Assalamualaikum 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 Selamat Malam Selamat Malam Pak Dari Kota Bima NTB Siapa Pak Saya Tertarik Sekali Untuk Melihat Materi Yang Disampaikan Ini Tergait Soal Integrasi Lintas Bidang Studi Teknologi Senidang Matematika Alhamdulillah Saya Ngajarnya Biologi Ya Siapa Tertadu Di SMP Cuman Ada Sering Seringkali Kadang Saya Alami Untuk Materi Biologi Ini Karena Kita Merdeka Belajar Jadi Membawa Sebuah Materi Pelajaran Yang Agak Sedikit Kompleks Pada Anak Anak Yang Di Taraf SMP Siapa Tertama Untuk Yang Kelas Satu Yang Dimana Konsep Belajarnya Lebih Banyak Bermain Iya Betul Itu Itu Yang Saya Sering Alami Apalagi Dengan Persoalan Yang Ada Di Sekolah Saya Ini Agak Sedikit Terbelak Artinya Sekolah Yang Cukup Tidak Terlalu Banyak Siswa Yang Yang Punya Kemampuan Spesial Oke Siap Iya Bawa Rata Rata Jadi Saya Mengalami Kenalah Bagaimana Bawa Konsep Belajar Yang Kompleks Ini Dalam Bentuk Seder Sangat Sederhana Sehingga Anak Anak Yang Bada Taraf Yang Kemampuan Rendah Ini Bisa Menerimanya Oke Kita Masukkan Dari Para Narasumber Dan Teman-teman Yang Mendengar Pada Malam Hari Ini Bisa Kita Sharing Bagi Itu Siap Siap Ya Baik Siap Assalamualaikum Assalamualaikum Bagaimana Firmah Jadi Hal Itu Kami Alami Juga Pak Jadi Karena Kami Di Sekolah Inklusi Sekolah Inklusi Itu Kami Menggabungkan Antara Anak Yang Berkebutuhan Khusus Dengan Anak Anak Yang Reguler Jadi Bapak Bisa Bayangkan Di Dalam Kelas Itu Bisa Yang Dari Mungkin Dari Sisi IQ Dari Yang 80 Sekian Sampai 130 Jadinya Range Sebetulnya Sangat Luas Yang Coba Kami Lakukan Adalah Diferensiasi Dalam Bu Irma Agak Putus Putus Misalnya Dalam Biologi Kita Tahu Putus Putus Ini Lagi Ini Udah Oh Iya Misalnya Apa Namanya Di Biologi Ada Yang Kita Tahu Mereka Sangat Cepat Disitu Nah Ada Juga Yang Sangat Lambat Disitu Jadi Bisa Jadi Dibuat Sistem Yang Lebih Cepat Ngajarin Yang Lebih Lambat Itu Bisa Atau Dibuat Diferensiasi Materinya Pak Jadi Yang Lambat Misalnya Mengerjakan Sampai Bagian Ini Saja Sudah Cukup Yang Cepat Bisa Jadi Ada Soal Tantangan Atau Aktifitas Tantangan Jadi Bisa Jadi Aktifitasnya Dielaborasikan Lagi Sehingga Waktu Pengerjaannya Tetap Sama Jadi Kita Petakan Dulu Di Kelas Mana Yang Cepat Mana Yang Kurang Cepat Dan Lihat Juga Daya Dukung Kita Kita Bisa Kolaborasi Misalnya Anak Yang Kurang Paham Di Biologi Dia Bisa Sampai Tahap Ini Saja Sudah Cukup Terus Dia Bisa Dikasih Perannya Apa Kalau Dalam Kelompok Mungkin Dia Menyusun Menyusun Aja Atau Nanti Dia Yang Merekap Datanya Sementara Anak Anak Yang Cepat Mereka Yang Berbagian Analisis Mereka Sama Sama Belajar Tapi Dengan Tidak Sama Lajunya Dan Itu Kita Apa Biasa Kami Lakukan Juga Di Sekolah Inklusi Jadi Kita Berikan Sesuai Dengan Porsi Anaknya Tidak Harus Setiap Anak Sama Ya Itu Pak Ya Mungkin Saya Tambahkan Sedikit Jadi Kalau Ya Mungkin Bapak Ibu Kalau Melihat Presentasi Kami Tadi Kayaknya Seakan Akan Bahwa Anak Anak Kami Itu Di Atas Rata Rata Semua Padahal Enggak Jadi Bapak Ibu Ya Itu Anak Kami Tadi Yang Kami Tunjukkan Itu Satu Dua Itu Di Antaranya Adalah Anak Berkebutuhan Khusus Dan Kemudian Ada Juga Anak Anak Yang IQ Di Bawah Rata Rata Dan Ada Juga Seperti Yang Tijar Irma Bilang Tijar Irma Ceritakan Bahwa Kami Juga Menerima Rata Rata Atasnya Ambangnya Sudah Bukan Yang Hanya Sekedar Di Atas Rata Rata Sedikit Tapi Di Atas Rata Rata Banyak Jadi Kebayang Kami Harus Bisa Mengakomodir Semua Ini Dalam Satu Kelas Sehingga Dengan Aktivitas Seperti Ini Tadi Itu Kita Justru Bisa Mengeksplorasi Apa Yang Sebenarnya Belum Di Eksplorasi Dereksplorasi Oleh Anak Anak Ini Gitu Pak Jadi Kalau Tadi Bermasarankan Kita Sebenarnya Kalau Untuk Biologi Banyak Sekali Materi Materi Yang Sudah Pernah Kami Kolaborasikan Bu Irma Mungkin Pernah Bisa Cerita Yang Anak Anak Tentang Sel Kanker Kalau Tidak Salah Itu Proyek Dua Tahun Lalu Ya Itu Tentang Sel Animal And Plant Sel Sebetulnya Awalnya Jadi Biasanya Kan Kalau Kita Jelaskan Sel Hewan Dan Tumbuhan Hanya Sebatas Menjelaskan Kalau Sel Tumbuhan Itu Ada Dinding Sel Yang Lebih Tebal Gitu Gitu Kita Bawa Lebih Jauh Lagi Jadi Habis Dari Sel Hewan Sel Tumbuhan Kita Jelaskan Ada Nggak Sel Yang Berkembang Abnormal Terus Kita Kaitkan Dengan Cancer Kanker Kalau Kanker Itu Berkembang Abnormal Lalu Di Matematika Kalau Nggak Salah Kita Gabungkan Dengan Kita Gabungkan Dengan Deret Ya Deret Geometrik Pak Jadi Deret Aritmetik Dan Deret Geometrik Untuk Sel Yang Perutumbuh Normal Dan Kemudian Mereka Akan Melihat Bahwa Ternyata Dengan Sel Kanker Itu Deret Aritmetik Dan Geometrik Tidak Berlaku Seperti Itu Kemudian Justru Kita Kita Menggabungkan Dengan Seni Ya Bu Waktu Itu Karena Mereka Mempili Klee Jadi Di Kraf Klee Di Krafnya Saya Minta Mereka Buat Model Model Sel Kanker Seperti Apa Jadi Mereka Belajar Membuat Klee 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 Kalau Biasanya Dari Tanah Lihat Tapi Ini Saya Pakai Campuran Tepung Sabun Sama Lamp Fox Mereka Buat Sendiri Dicampur Bikin Klee Adonannya Lalu Mereka Warnai Habis itu Mereka Buat Bentuk Sel Kanker Jadi Ada Perbandingan Sel Normal Sama Sel Kanker Pakai Klee Nah Setelah Mereka Sudah Jadi Pakai Klee Kebetulan Waktu itu Mendekati Hari Kanker Anak Internasional Jadi Kita Integrasikan Lagi Dengan Service Learning Tadi Kita Berkunjung Ke SD Sekitar Kita Kasih Edukasi Tentang Kanker Jadi Makanan Makanan Apa Yang Bisa Memicu Sel-sel Kanker Nah Karena Anak SD Kadang-kadang Aja-jaannya Mereka Tidak Kurang Perhatikan Asupan Makanannya Jadi Kita Masuk Tuh Dari Situ Bagaimana Pentingnya Menjaga Makanan Agar Sel Kanker Tidak Berkembang Sekaligus Mempromosikan Internasional Children Cancer Day Jadi Yang Kita Lakukan Sebetulnya Menyambung Menyambungkan Apa yang Tidak Menyambung Tapi Seru Juga Jadi Betul Iya Jadi Tami Berusaha Apalagi Kelas SMP Itu Sebenarnya Ini Masa-masa Peralihan Jadi Dibilang Anak-anak Bukan Dewasa Bukan Remaja Belum Maksudnya Masih Pra Tapi Tidak Mau Dibilang Masih Anak-anak Jadi Makan Kami Berusaha Iya Kadang Kadang Kita Lagi Jelasin Materi Mereka Mintanya Main Saja Nah Pada Saat Kita Udah Ajak Keluar Bukannya Main Minta Belanja Kesana Nah Pada Saat Sudah Mau Masuk Nggak Mau Belajar Lagi Itu Memang Kadang Yang Kita Itu Yang Kita Alhamdulillah Alhamdulillah Menurut saya Perlu ada Peraturan Kelas Di Awal Peraturan Kelas Atau Peraturan Perbidang Sidi Setelah Itu Nanti Bisa Kita Sampaikan Dulu Tujuannya Kita Mau Buat Ini Apa Memang Yang Paling Penting Mengaitkan Dengan Kehidupan Mereka Sehari Hari Ketika Saya B Ini Bakalan Diposting Di Instagram Kan Itu Anak Muda Banget Itu Instagram Akan Posting Di Instastory Kalau Kita Akan Promote Tentang International Cancer Day Kamu Tahu Nggak Kamu Makan Indomie Tiap Hari Bahaya Apa Nggak Kira Kira Jadi Kita Mengulih Kebiasaan Di rumah Gimana Atau Yang Suka Diet SMP Mau Diet Karbo Atau Apa Diet Karbo Bener Nggak Sih Nah Itu Boleh Di situ Pak Maksudnya Karena Anak Remaja Lagi Sangat Memperkenjikan Tubuhnya Pada Saat Itu Jadi Kita Masuk Dari Yang Sehari Hari Mereka Lakukan Dan Anak Remaja Sangat Suka Dengan Challenge Pak Kalau Misalnya Mereka Kita Kasih Challenge Atau Tantangan Tantangan Yang Positif Atau Dapat Poin Atau Apa Mereka Bakalan Lebih Seneng Sih Misalnya Mereka Bisa Mereka Kalau Presentasi Di Anak Anak SD Kalian Bagus Presentasinya Ini Bisa jadi Portofolio Kalian Karena Kalian Sudah Coba Presentasi Keluar Sekolah Jadi Kita Kasih Unsur Unsur Tapi Dikasih Batasan Juga Jadi Nanti Kita Main Ayo Pengen Keluar Keluar Oke Kita Keluar Sekolah Tapi Nanti Kita Keluarnya Hanya Bisa Satu Jam Kalau Misalnya Nggak Mau Satu Jam Kita Nggak Jadi Keluar Jadi Kita Kasih Batasan Juga Ke Mereka Ini Bapak Berikan Kesenangan Buat Kalian Tapi Ada Batasnya Ya Gitu Kalau Enggak Kita Sepakati Enggak Usah Atau Iya Kita Lakukan Tapi Sesuai Prosedur Sehingga Mereka Terwadahi Juga Bisa Keluar Outdoor Tapi Harus Ada Rules Sesepakatan Itu Penting Pak Apalagi Kalau Untuk Remaja Jadi Mereka Itu Jadi Awal Itu Kita Harus Kasih Dulu Kita Belajari Targetnya Apa Nih Nah Itu Dulu Yang Kita Berikan Pak Terus Setelah Itu Nanti Kita Bilang Bahwa Mereka Akan Membuat Apa Atau Mereka Akan Melakukan Apa Nah Dari Prosesnya Itu Kita Bilang Bahwa Kita Tidak Memaksakan Mereka Untuk Sama Semua Terserah Caranya Mau Bagaimana Tapi Yang Pasti Target Tercapai Nah Pada Saat Pembelajaran Kesepakatan Kesepakatan Itu Penting Jadi Misal Kalau Ribut Saya selalu Bilang It's Okay Kalau Kalian Mau Ribut Tapi Ingat Kalian Tidak Sendiri Di Sekolah Ini Ada Kelas Sebelah Misal Seperti Itu Jadi Tolong Kalau Mau Berbicara Atau Berdiskusi Apa Ini Apa Suaranya Ditahan Saya Bilang Gito Jadi Mungkin Kalian Bisa Menyebar Jadi Tidak Tidak Harus Berteriak Satu Sama Lain Saya Bilang Jadi Kesepakatan Di awal Saya Setuju Banget Kebetulan Karena Bu Irma Adalah Kepala Sekolah Di Tempat Kami Jadi Beliau Yang Selalu Mengingatkan Kepala Teachersnya Termasuk Saya Bahwa Kesepakatan Itu Penting Jadi Apa Yang Sudah Disepakati Bersama Sehingga Pada Saat Ada Siswa Yang Melanggar Kesepakatan Itu Dia pun Sudah Faham Konsekuensinya Oh iya Betul Ya Begitu Penjelasannya Pak Iya Terima kasih Banyak Bu Nur Bu Irma Bu Irma Dan Bu Andri Bu Andri Iya Terima kasih Pak Terima kasih Banyak Iya Sama-sama Kemudian Ada Tanyaan Di chat Room Ini Bu Nur Dan Ibu Langsung Di Langsung Di Offkan Dulu Untuk Speakernya Oke Jadi Pertanya Itu Mau tanya Misalkan materi fisika SMP Penerapan SIM Perluknya berbentuk Menyatur Apakah harus Alat yang Sebenarnya Yang benar-benar Digunakan dalam kehidupan Saat-sat Oke Itu pertanyaannya Apakah harus Apakah harus Persis Gitu Maksudnya Ya Persis Maksudnya Kalau Persis Tidak harus Persis Cuma Gini Semakin Sering kita Mengaitkan Dengan kehidupan Sehari-hari Semakin Baik Karena Intinya Fisika Atau Science Ada di sekitar kita Jadi kalau misalnya Benda-benda sekitar kita Bisa kita contohkan Sebagai Sudi kasus fisikanya Akan lebih Bagus Dibandingkan Kita Belajarnya Secara teori Karena Gini Saya dulu SMA Katakanlah SMA Saya belajar tentang Prinsip Cutrol Itu saya Tidak ngerti-ngerti Karena diajarkannya Teori Tidak pernah Betul-betul Dicoba Misalnya Ada prinsip Gaya Beban Karena cuma Lihat gambarnya Di buku Dan disuruh Dihafalkan Jadi tidak ingat Tapi kalau Misalnya Kita Praktikan sendiri Saya Kemarin Praktikan sama Anak-anak Kita bikin Namanya Rube Goldberg Machine Jadi Rube Goldberg Itu Sama salah Seorang penemu Dia itu Bikin alat-alat Sederhana Dari Benda-benda Sehari-hari Dengan prinsip Mekanika Untuk Menggerakkan Sesuatu Misalnya Ada pipa Pipanya itu Dimasukkan kelereng Kelerengnya nanti Menggerak Kartu Domino Terus pada Kartunya pada Berjatuhan Terus Dia nanti Menggerakkan Mobil Mobilnya Muter Apa Nah itu Itu namanya Alat Rube Goldberg Pakai Prinsip Gaya Disitu Tapi Projectnya Project Makerspace Atau kesenian Yang saya Saya Coba Buat Jadi Prinsipnya Fisika Dari Benda-benda Sehari-hari Kan nanti Kalau Tidak bisa bergerak Mereka jadi berpikir Kenapa ya Oh mungkin Tekanannya kurang Nah itu kan Karena dialami Dialami dan Dilakukan Jadi Semakin sering Berkaitan dengan Kehidupan Sehari-hari Semakin bagus Tapi kalau Sekarang belum Menemukan Ya gak apa-apa Pelan-pelan aja Digali Atau ngobrol Dengan guru bidang Studi Lain Saya tambahkan sedikit Jadi Di dalam konsep Design Itu ada istilahnya Prototype Prototype itu Berarti kita Membuat sesuatu Yang Dari bahan-bahan Sederhana Tapi Menggambarkan Atau Istilahnya Mewujudkan Contoh Dari apa yang Mau kita Buat Jadi Saya Pernah Membuat Dengan Siswa itu Projek Apa 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 sih Rode Itu namanya Kok saya jika lupa Perahu Yang perahu Itu Ya yang perahu Jadi Saya Minta sebenarnya Mereka untuk Membuat perahu Tapi saya gak Minta mereka Untuk membuat perahu Sungguhan Nah yang saya Minta dari mereka Adalah Cuman Oke Gimana caranya Membuat perahu Yang bisa Menahan beban Sekian Kelereng Atau Yang kelerengnya Paling banyak Bisa ditahan Oleh Apa Istilahnya Kapalnya Bisa menahan Apa Bisa Membawa Kelereng Paling banyak Jadi dia tidak akan Tenggelam Misal Nah Bahan yang dipakai Untuk membuat kapal Apa Saya bilang Terserah Mau kamu pakai apa Kalau mau pakai kertas Boleh Tapi resikonya Kita tahu Kalau pakai kertas Itu nanti gimana Nah seperti itu Jadi mereka Akhirnya berpikir Oh ya pakai apa ya Yang bisa menahan Banyak lerek Dan itu prototipe Jadi Bukan Kita minta mereka Untuk membuat Kapal Betulan Istilahnya raft Saya bilangnya raft Jadi kayak raft Apa Kapal Bukan kapal Kayak rakit Nah terserah Rakitnya mau dibuatnya Bagaimana Akhirnya Ada yang bikin pakai Botol Botol Air mineral Ada yang bikin Pakai Bambu Dan segala macamnya Jadi seperti itu Itu mungkin Pak Oh Baik Kayaknya ada pertanyaan Yang sebelumnya ya Pak Belum kita jawab Ini kayaknya di chat Yang di chat Iya Kayaknya ada pertanyaan Sebelumnya Itu enggak sih Oh yang ini tadi Apakah materinya Materi ini Bisa juga Digunakan Belajar ambil Dan studi Bahasa Dan sastra Indonesia Itu kan tadi Sudah kita jawab ya Pak Yang bahasa sastra Indonesia Sudah ya Sudah Oh ini Pak Yang bawahnya Persis Pak Yang Mungkin Saya bisa bacain Di sini ya Ini Bu Jadi ada yang tanya Jadi di awal semester Sebaiknya guru-guru Berembuk Atau diskusi kecil Mencari mana Kira-kira Kader yang cocok Untuk diintegrasikan Di mapel-mapel ya Terus Konsep RPP-nya Apakah tetap Satu Atau isinya Sudah Diintegrasikan juga Ke mapel Mana yang cocok Dari Ibu Ibu Mariani Dada Bija 321 Ibu Mariani Tadi sudah Oh sudah ya Sudah yang Sudah jawab Oh ya Oh yang sudah Jawab Oke Kalau boleh Comment Si sebenarnya Kita enggak diskusi Kecil Diskusinya Gede banget Itu kita Kita rembukan Kayak gini Bisa Bisa berhari-hari Iya bisa berhari-hari Jadi Memang Di luar Rembukan yang informal Itu rembukan yang formal Nanti informal Kita suka Ngobrol lagi Gitu Pas lagi Istirahat Kita kena Kadang itu ada Beberapa proyek Yang Kita tidak bilangnya On the spot Cuma kita baru tahu Eh ternyata ada ini loh Gimana bisa enggak kita 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 kolaborasikan Nah itu Yang paling sering begini Itu Bu Irma Biasanya Tapi sangat bagus ini materinya Karena berkolaborasi Iya Jadi saya boleh kasih Masukan ya Pak Untuk Kalau kebetulan Ada kepala sekolah Yang mendengar Kalau misalnya Ada yang ikut Picon ini Coba Kasih kepercayaan Kepada guru-gurunya Itu yang nomor satu Karena Guru itu Perlu diberikan Ruang untuk Berekspresi Menurut saya Dan bereksperimen Karena Kita tuh Enggak bakalan Bisa kerja sendiri sih Apalagi kalau Apa ya Kita Satu matok Polanya harus Seperti ini Steam itu Harus seperti ini Wah guru-guru Bisa enggak kreatif nanti Malah jadi berpikirnya Ini Oh ini Kayaknya cuma Untuk guru matematika aja deh Aku PPKN Menyingkir lah Atau bahasa Indonesia Kayaknya Bidang studi yang lagi Enggak dipentingkan nih Semua Apa Tahun ini Nah itu Jangan sampai ada guru Merasa seperti itu Karena Sebetulnya Sejatinya sih Kita jadi pembelajar Itu karena Mengintegrasikan Banyak hal itu Enggak ada Namanya kasta-kasta Bidang studi itu Enggak ada mestinya Gitu sih pak Artinya jangan ada Yang merasa Dianaktirikan lah Betul Harus dikasih Kesempatan Untuk berkembang Iya betul Sekali Saya semua dapat Sekali Ya Gitu pak Jadi Apa Kami bisa Seperti ini Juga Berkat Sekolah-sekolah Yang seperti Bu Irma ini Gitu Jadi Ingin Apa Ingin Sekolahnya Bisa maju Ya Kita harus Membuat sesuatu Yang berbeda Berkat Usaha Teman-teman Sama-sama sih Saya sih Daripada Saya pusing sendiri Mikirkan sekolah Ya Kita pusing Bersama Gitu Ya itu dia pak Kita terbiasa Pusing bersama Buru dan kepala sekolah Itu harus Saling ini Berkolaborasi Betul Karena kalau Misalkan Cuma kepala sekolah Aja yang Bisa Bukan Bagaimana dengan Burunya Artinya Tidak Ini Ya Kalau misalkan Kepala sekolah Saya yang Tahu semua Burunya Tidak tahu Kecuali Ada yang Hal-hal Yang Tentu Yang Tidak Bukan Tidak bisa Diungkap Cuma kepala sekolah Aja yang Tahu Ya Kalau saya pikir Ini ya pak Apa Atmosfer Istilahnya Kalau kami itu Bilangnya Space of Permission Space of Permission Itu Kebetulan Sebuah konsep Yang kami Baru dapat Berkaitan dengan Merdeka Belajar Dimana bahwa Ada ruang Bagi kami Untuk Bereksplorasi Nah itu Apa Di setiap Sekolah Itu harus Sudah bisa Memper Apa ya Bisa Membuat Suasana Yang seperti itu Karena bagaimanapun Kalau Apa Suasana Di dalam Sekolah Itu Sama sekali Tidak Mengizinkan Untuk Kita Bereksplorasi Ya Tentu saja Apa yang tadi Kami ceritakan Juga Tidak Berhasil Dan ini Juga Butuh Kolaborasi Banyak Pihak Jadi Tidak Hanya Sekedar Gurunya Saja Tapi Juga Kolaborasi Jadi Bukan hanya Guru Mata Pelajaran Tapi Juga Mata Pelajaran Lain Kolaborasi Dengan Kepala Sekolah Karena Ini Juga Berkaitan Dengan Budget Ya Betul Jadi Itu yang Harus Benar Benar Kita Apa ya Kita 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 Pikirkan Secara Matang Sisi pak Betul banget Iya Jadi Untuk Pihak Kali ini Saya Rasa Sisa lima menit lagi Kebersamaan kita Mungkin ada Baiknya Kita Colosing Statement Saja Pada Ikon Kita Malam hari ini Silakan Ibu Irma Dan Ibu Andru Ya Dari Saya Dulu Ya Jadi Saya Kalau Merangkum Semuanya Yang tadi Kami Katakan Yang Pertama Integrasi Lintas Bidang Studi Ini Butuh Keterbukaan Keterbukaan Untuk Melihat Sesuatu Dari Sudut pandang Yang berbeda Jadinya Jika kita bicara Bidang studi seni Kita Harus Sering-sering Juga Lihat bidang studi lain Lagi Ngerjain apa Ya Nah itu Oh bisa gak ya Diintegrasikan Dengan Pelajaran kita Jadi kita Dari kita dulu Mencoba untuk Oh bisa nih Kayaknya Diintegrasikan Lalu kita ajak Kolaborasi dulu Kalau satu orang Mau kita ajak Orang lain Gitu ya Mulainya Perlahan-lahan Tapi awalnya Adalah Prinsipnya Keterbukaan Yang kedua Kalau memang Kita sebagai Pimpinan Harus memberikan Ruang untuk Eksperimen Tadi Atau Bereksplorasi Kepada Guru-gurunya Gitu Sehingga Apa Memberikan Ruang Untuk Tumbuh bersama Itu apa Intinya sih Dari Ibu Andri Mungkin mau ditambahkan Ya Dari saya Intinya begini Bapak Ibu Integrasi Lintas Bidang studi Itu Dimulai Dari Kelas kita Dulu Jadi Kalau misal Kolaborasi Dengan Pelajaran Lain Masih Belum Memungkinkan Itu Bawa Saja Materi Dari Apa Dari Pelajaran Lain Kedalam Apa Kedalam Materi Kita Untuk Memperkaya Konteks Jadi Kita Membangun Seperti ini Di sekolah kami Itu Membutuhkan Waktu yang Tidak Sebentar Maksudnya Tidak Serta-merta Guru-guru Langsung Mau Untuk Berkolaborasi Tapi Yang kita Lakukan Biasanya Kita Bikin Dulu Di Kelas Kita Dulu Sehingga Setelah itu Ternyata Dari guru Lain Eh Kok Kayaknya Kita Bisa Ini Kolaborasi Ayo Kita Next term Next semester Atau Next year Kita Coba Kolaborasi Jadi Intinya Harus Mulai Mulainya Dari Mana Mulainya Dari Kelas Dari Kita Jangan Ngarepin Oh dia Tidak Mau Kolaborasi Jadi Saya Bingung Tidak Bisa Juga Jadi Yang Namanya Merdeka Belajar Itu Start Dari Kita Dari 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 Kita Sudah Mengeksplore Kemudian Ternyata Ada Pihak Lain Ada Guru Lain Yang Ingin Berkolaborasi Kita Tinggal Tangkep Oh Oke Yuk Gimana caranya Teknisnya Gimana Kalau Awal Masih Kesulitan Waktu Jujur Kalau di kami Waktu itu Bisa Dengan mudah Kita Negosiasikan Akhirnya Didekat-dekatkan Kita Saya Setelah Menjelaskan Materi ini Bisa Enggak Bu Irma Langsung Ke materi Ibu Yang ini Pas Pelajaran Ibu Jadi Anak-anak Langsung Ngerjakan Misal Itu Bisa Diatur Nah Kalau Masih Belum Bisa Seperti itu It's Oke Kita Coba Dulu Di Kelas Kita Semoga Apa yang Kami Bagikan Pada Malam Hari Ini Bisa Membawa Manfaat Mohon Maaf Jika Ada Banyak Kesalahan Kata Yang Kami Sudah Sampaikan Semoga Ini Nanti Bisa Membawa Inspirasi Untuk Besok Teman-teman Pada Saat Mau Mengajar Di Kelas Begitu Pak Dari Saya Baik Terima kasih Bu Baik Para Pekerta Fikon Lontara Edisi 18 Malam Hari Ini Saya Akan Mengakhiri Fikon Kita Malam Hari Ini Dengan Mengucapkan Alhamdulillah 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 Alhamdulillah